Intro 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 Lo terima! Lo juga yes man nuduh-nuduh aja Eh jalanan tuh macet ya Sekarang kita pikirin tuh satu Kita mau disini terus sampe Budiara pulang Oh sorry ya, cuma ada air putih nih Ya apa ya Intro Halo kak Halo Halo Aku warnanya lucu banget sih Vin Emangnya Budianak sakit juga ya? Bukannya sakit pak, tapi Budianak udah ga mau ngajar lagi Gue mesti ikut nyokap gue ke Surabaya Karena yang berhak jadi lasu gue nyokap gue itu Itu kan bisa bantu bujuk pak Toto Kemarin-kemarin lo kemana aja Kenapa baru sekarang? Udah lupa ya? Ajar Berani-beraninya kamu dia! Aku sayang sama kamu Kenapa baru sekarang lo ngomongin sama gue? Hah? Apa gara-gara ini? Gara-gara ini ya? Apa? Ditampar di Budi? Kok bisa sampe ada luka seperti ini sih? Kena cincin di tangannya Budi Budi ini lama-lama nyebelin ya? Yang nyebelin itu justru ibu tau Eh udah jelas-jelas bu Wati yang nyebelin ya? Bu Wati! Bukan dibantu pak dong! Bukan dibantu pak! 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 Pak Toto! Ini bukan salah saya ya pak! Ini salahnya ibu Widuri! Buatnya kok jadinya ayah saya sih? Pokoknya bukan salah saya loh pak! Pokoknya kalau ada apa-apa dengan pak Toto ini salahnya ibu! Mati! Bu! Gimana keadaan suami saya bu? Ibu suaminya siapa? Pak Toto bu! Sabar ya bu! Pak Toto lagi dirawat di dalam! Mudah-mudahan saja gak apa-apa! Kenapa jadi begini sih bu? Kita cuma bisa berharap bu! Dan bersabar semoga saja pak Toto baik-baik saja! Bisa aja jadi perhatian orang! Loh! Kok mama sama papa pulangnya bareng sih? Wah! Maafin Dias pak! Emang Dias duluan yang ngebentak buati! Maafin Dias ya pak! Kamu emang salah nak! Tapi... Gak semuanya kamu salah kok! Dias! Kok... Mama sama papa kelihatannya anganin sih? Emang kenapa? Kenapa mama sama papa pulangnya sama-sama? Kita habis nganterin pak Toto ya? Nganter pak Toto? Emangnya pak Toto mau pergi kemana mah? Pak Toto kena serangan jantung? Bapak perhatikan semenjak kamu datang sampai sekarang ini kamu kelihatan melamun terus! Jangan terlalu dipikirin! Nanti kamu sakit! Ya bener dok! Apa kata bapakmu? Sekarang... Kamu pilih... Kamu mau kembali jadi guru... Atau kamu jadi ibu rumah tangga? Terserah kamu... Kamu pilih mana yang kamu suka... Ya sudah... Hari sudah malam... Tidur sana! Diana masih belum ngantuk bu... Diana... Suamimu sudah kamu hubungin? Sudah pak... Besok mas Marwan datang... Ibu mau tidur duluan ya... Tapi kamu jangan tidur larut malam... Ya bu... Din... Sekali lagi ya jaga kesehatanmu lo ya... Bapak... Sedangkan ya... Bapak... Mau kemana? Mau jumlah patot ma... Aduh itu kan bisa besok siang... Sepulang kamu sekolah... Sekarang udah malam... Mama... Dia sekarang cuma pengen tau aja ma... Gimana kalian patoto sekarang... Kamu ini kalo dibilangin orang tua... Suka kamu ngerti ya... Walaupun kamu sekarang kesana... Percuma ya... Patotonya udah gak bisa diganggu... Kamu ini ada-ada aja... Gimana sih? Lagian... Lagian mama sih... Pake acara berantem segala sama Bu Wati... Jadinya kayak gini nih... Mama tuh bukanya cari gara-gara sama Bu Wati... Mama tuh kesekolahan untuk ngasih pengertian ke Bu Wati... Kalo dia salah... Lagian... Ya memang pada saat itu mama emosi... Tapi mama tuh gak tau kalo patoto tuh sakit jantung... Sudah lama sudah... Dias... Sudah kamu lepajar sana... Jangan bikin mama kamu berasa bersalah... Eh ya sempat... Apa? Pak Toto masuk rumah sakit... Perasaan kemarin gue liat... Pak Toto masih sehat-sehat aja Yas... Iya Yas... Iya Yas... Pak Toto sakit apa sih? Gimana ya... Kenapa lo Yas? Keliatannya bingung gitu sih... Lo semua pada tau kan... Kemarin gue ditampar sama Bu Wati... Apa hubungannya sama Pak Toto? Iya Yas... Lo jangan bikin kita penasaran deh... Ya jadi... Kemarin tuh nyokap gue ribut sama Bu Wati... Gara-gara gue ditampar sama dia... Nyokap lo sama Bu Wati berantem? Ya gara-gara nyokap gue ribut sama Bu Wati... Pak Toto kan misahin... Terus... Ya tiba-tiba... Jantung Pak Toto... Kumat... Jadinya... Apa? Jadi Pak Toto masuk rumah sakit... Gara-gara jantungan? Aduh udah be lagi lagi... Eh Yas... Gini aja deh... Gimana kalau nanti kita jenguk Pak Toto... Tapi pulang sekolah... Setuju? Apaan setuju? Setuju aja lo... Apaan sih lo engga? Apaan sih... Dovin dicengen mulu... Wuuu... Ie... Dibilang aja diayit... Yop... Ya masukkan... Apaan sih? Gila Pak... Maju! Aduh... Maaf Bu Hati... Saya salah ngeker tadinya mau nembak bawah aja Bu... Udah gausah banyak alisan... Maju kamu! Dan dibawa janji... Yop... Tolong... Saya masih ngajar... Kamu tuh memang paling banyak alisannya... Udah! Kamu berdiri aja disini! Aduh Bu... Masa saya suruh berdiri Bu... Malu sama temen-temen Bu... Oh... Jadi kamu masih punya malu? Yaudah... Kalau gitu hukuman ibu ganti push up... 100 kali! PUSNA! 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 Cepat, mau berdiri disini atau push up 100 kali? Berdiri aja, Bu. Yaudah cepat. Anak-anak, hari ini Pak Toto tidak bisa mengajar. Jadi sebagai gantinya ibu yang akan mengajar kalian. Eh, pada ngedumel lagi. Kalau memang ada yang gak suka, ya silahkan keluar. Bira, Pak, sini. Kamu catet bab 4 dan 5 di papan. Terisan saya jelek, Bu. Hendrik aja, Bu. Tulisannya bagus loh, Bu. Hendrik, sini. Iya, Bu. Kamu catet bab 4 dan 5 di papan. Eh, Birawa. Siapa yang nyuruh kamu duduk? Kamu tuh tetap berdiri disini. Kalian semua harus mencatat ya. Awas kalau ada yang gak mencatat. Anak-anak, minggu depan kita ulangan, ya? Iya, Pak. Gak ada alasan. Pokoknya, minggu depan kita ulangan. Kan kalian masih punya waktu seminggu untuk belajar. Oke? Minggu depan kita ulangan. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Yes. Yes. Gantiin yuk. Duluan aja. Enggak deh. Aku nungguin kamu disini aja. Udah, duluan aja. Lagian juga, gue masih banyak perurusan. Yes. Gue kantin duluan ya. Yaudah deh. Ntar gue nyusul ya. Kumpulin aja dulu anak-anaknya. Oke. Yufin. Gak. Mau ada apaan sih, Yes? Enggak. Enggak ada apa-apa kok. Kau masih marah sama aku ya? Marah? Marah kenapa? Sorry, Shin. Gue masih ada urusan. Ada apa, Bu? Bentar. Kalian tahu gak kenapa Pak Toto tidak mengajar hari ini? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Ya, asal kalian tahu aja ya. Pak Toto itu tidak mengajar karena dia lagi dirawat di rumah sakit. Apa? Pak Toto sakit? Iya. Pak Toto dirawat karena dia mendapat serangan jantung. Dan kalian tahu, siapa yang menyebabkan Pak Toto mendapat serangan jantung? Ibunya Dias. Ibunya Dias? Iya. Ibunya Dias yang menyebabkan Pak Toto mendapat serangan jantung. Kok bisa sih, Bu? Jadi begini, kemarin itu ibunya Dias datang ke ruang guru dan langsung marah-marah. Padahal Pak Toto udah menyuruh ibunya Dias diem. Tapi tetap aja ibunya Dias itu nyerocos. Jadinya begitu, Pak Toto kumat jantungnya. Tujuan kita berkumpul di sini untuk mengadakan penarikan iuran buat Pak Toto yang lagi sakit. Ya terserah, sumbangannya berapa aja, suka rela. Oke. Jenguknya kapan, Dias? Tahun depan! Lu gimana sih? Aku kan gak tau, kirain berangkatnya sekarang. Ya emang sekarang. Sekarang? Eh, lu kumpulin nih, sumangannya sekarang ya. Sanggup gak? Sanggup, tapi, sama indah ya. Ya, awas ya. Kalau misalnya pulang sekolah belum kumpul semua, wah bukitak lu. Sip, Bu. Yang bener sih, Pak Toto masuk rumah sakit. Iya, masa gue bohong sih? Kalau lo lo pada gak percaya, tanya aja sama Bu Ati. Berani banget nyokapnya si Dias. Mungkin aja, ini semua itu gara-gara Dias. Bisa jadi, Wak. Jangan sering diberi Pak Toto, Wak. Barangkali dia padu ke nyokapnya. Betul juga, Cel. Wah, sebagai seorang ketua kelas, gak bisa tinggal diem. Lihat pos gue di rumah sakit. Yaudah, sekarang mana si Dias? Mana ya? Yaudah, mencari Dias yuk. Kayu cepetan. Wah, bahkan Rani. Sini, turun. Eh, mau lo apa? Dengar ya, lo ngomong apa sama nyokap lo? Sampai bos-bos sakit. Bos lo? Emang lo punya bos? Bos gue? Dia wali kelas gue lah. Lo kan tau, Pak Toto? Terus apa urusannya sama lo? Ya, denger ya. Terang aja, ini tuh urusan gue. Lo kan tau, gue ini ketua kelas. Terus sekarang mau lo apa? Mau gue. Mau gue. Bisa berhenti gak, Tim? Lihat, berdua ini apa-apaan. Berantem-berantem, depreman aja. Diyadulan, Bu. Diyadul, Bu. Udah, udah, udah. Sekarang kalian berdua ikut Ibu ke kantor. Ayo, cepet. Kantor, Ibu. Ada apa sih buat, Ki? Ini loh, Bu Santi. Pada berantem. Udah kayak jagoan aja. Kenapa kalian berantem? Dia duluan, Bu. Yang mukul saya. Boang, Bu. Orang sih cuma gertak doang. Biasnya aja yang emosi. Eh, dia langsung mukulin saya, Bu. Boang, Bu. Eh, apaan lo? Duluan kan yang mukul gue. Udah, udah. Dua-duanya salah. Kamu lagi dias. Nggak ada kapok-kapoknya. Apa mau orang tua kamu dipanggil lagi ke sekolah ini? Kalau memang nggak mau, kamu jangan bikin ulah dong. Kenapa sih? Ibu selalu nyalain dias. Adalah kan... Udah, kamu tuh bisanya hanya membantah Ibu aja. Bisa sopan nggak sih? Yaudah, pokoknya Ibu tidak mau lagi liat kamu dan Birawa berantem. Iya, Bu. Iya, Bu. Yaudah, sekarang pergi. Awas kalau berantem lagi. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Sami. Siis.